What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Balik dengan guru Kipadila, malam ini gue ada berita yang sangat membanggakan sekali untuk basket Indonesia Ini datangnya dari seorang pemain basket muda nih, who is making a very big move He is not other than Julian Alexandre yang akan terbang ke Perancis setelah pandemi ini selesai Dia ini diterima di sebuah tim under 20, akan bermain di Liga Perancis Divisi 2 Ini semi pro gitu liganya, jadi ini sangat membanggakan sekali Ada seorang pemain basket muda nih, dari Indonesia yang akan mendapatkan ilmu disana Dan juga mencoba peruntungannya untuk bisa bermain profesional di Liga Eropa Oke, sedikit tentang Julian, gue tadi baru aja selesai ngobrol sama Julian di DM Dia ngajarin gue bahasa Perancis juga Jadi dia akan bermain di Divisi 2 untuk tim CRO, Darjean, Basketball, Montpellier Wah, semoga pronunciation gue tipis-tipis tuh Juliannya Wah, merci beaucoup nih bantuan yang tadi Tapi pasti Julian ini kalau belum manain tau, dia ini umurnya 17 tahun Dia ini bermain di SMA, So Fair di Tuban Tingginya bagus banget, ini 195 cm Dia kepilih di BL All Star juga kemarin ini untuk ke Amerika Serta yang terakhir itu dia bermain untuk tim nasional under 18 Indonesia di BSD Julian ini gue memang belum banyak sekali nonton Julian Tapi yang pasti kelebihannya dia adalah defense-nya dia Dia ini kan length-nya bagus banget dan juga sangat atletis sekali Jadi waktu di BSD itu kemarin dia sempat nge-block telek banget pemain Singapura Dan itu menurut gue adalah block of the tournament Itu yang membuka mata kita semua tentang Julian dan juga kelebihannya dia di defense Dan yang gue suka lagi dari Julian itu Dia tuh ngerti banget role-nya dia di lapangan tuh harus ngapain Jadi dia tuh gak ribet gitu di lapangan ngapain Karena dia udah tau nih tugasnya dia tuh ngapain aja Dan dia bisa menjalankannya secara maksimal Itu adalah kelebihannya Julian Dan Julian ini mungkin nanti sebelum ke Perancis Mungkin dia harus lebih gede lagi badannya Karena kita tau di Perancis orangnya gede-gede semua dan kuat-kuat semua Jadi dia harus bisa konsisten latihan fitness dan juga gain his strength And also mungkin bisa add a couple of muscles Untuk badannya agar gede juga Dan juga yang pasti shooting Gue waktu itu gak terlalu ngerti banyak banget shootingnya Julian So hopefully Julian can work on his shooting And biar sampai di Perancis nanti bisa nembaknya secara konsisten And itu akan penting banget So overall sih gue suka sih gamenya Julian Dan juga size-nya dia hopefully setelah bermain di Perancis Nanti akan balik lagi ke Indonesia Untuk membela tim nasional Indonesia Oke Julian ini tadi gue ngomong-ngomong ada cerita Sebenernya dia pengennya masuknya ke Divisi 1 Nah Divisi 1 itu Mungkin boleh di bilang Liga Profesional kali ya Tapi katanya timnya tutup Dan tim Divisi 2 inilah yang bisa memberikan Julian beasiswa Dan juga tempat tinggal disana By the way Papanya Julian ini orang Perancis Jadi dia bahasa Perancisnya cukup lancar Tadi itu kenapa gue DM dia juga nanyain Bagaimana nih cara pronunciation nama timnya nih Pasti susah banget Dan dia tadi bantu gue Dan memang Julian ini katanya dari kecil udah di Bali Tinggal sama papanya dan mamanya Dan itu dia disuruh sama papanya Untuk mencoba ke Perancis dan bermain basket disana Jadi ini papanya gue suka banget Bener-bener full support anaknya Untuk bermain basket di Perancis Dia pun cerita kemarin itu Sebenernya waktu dia ke Perancis itu Dia try out ke beberapa tim Ada timnya Tony Parker juga Dia try out Asphold Gue gak tau nih baca bener atau enggak Gue tadi gak nanya yang ini nih Asphold Asphold dan juga ada dia Untuk Tony Parker Basketball Academy Jadi dua tim Tony Parker dia nyobain Kalau asal tuh di Asphold dia keterima Tapi dia tidak Asphold ini tidak menawarkan beasiswa Jadi dia tidak ambil Tapi yang pasti kalau kita tahu nih Dan itu di Asphold ditawarin Di junior tim ya Di junior timnya mereka Tapi ini kalau kita lihat Kayaknya orang Perancis ini Udah mulai tertarik dengan talentnya Julian So this is a good sign Hopefully Tiga tahun ke depan Dia akan bermain tiga tahun Di under 20 timnya Si Croix Croix Darjean Montpellier Nah Kalau dia bisa sukses disitu Menurut gue ini akan Melancarkan jalannya dia Ke Divisi satu Dan kalau dia bisa masuk ke divisi satu Anything can happen Ini akan mungkin jadi Sejarah pertama nih Pemain yang bisa Pemain Indonesia yang bisa bermain di Eropa Jadi kita semua Mendoakan Julian Yang terbaik Hopefully Highlight si Julian Nanti di Liga Perancis Untuk divisi dua Under 20 Hopefully Ada di Youtube nanti Biar Kita semua bisa melihat Hal-hal-hal-hal-hal Dan juga perkembangannya Julian disana So Julian Please Be ready To play over there Dan juga yang pasti Please be safe juga Semoga bisa cepat-cepat Pindah ke Perancis Take care And all the best man Kita semua disini Mendoakan Julian Bisa lolos Dan juga bisa Maksudnya bisa sukses Bisa lolos Bisa sukses Nanti di Perancis Dan juga Pasti jangan lupa Untuk selesaikan sekolahnya juga Dan dapatkan ijazah juga ya Disana ya Karena itu penting banget Edukasi selalu datang nomor satu Baruasa basketnya So Julian All the best Merci beaucoup man And guys Itu aja videonya hari ini Kita semua Jangan lupa Mendukung Julian Untuk perjalanan dia juga Ke Perancis Dan semoga karir basketnya Disana rancar Oke amin Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace